selamat menikmati dan comment channel aku kita langsung baca doa ya menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insyaallah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim kita lihat energinya maskulin dibayangi orang yang kalian dilukan maskulin energi maskulin the lovers energi maskulin situasinya maskulin please forceword six of cups wow dia energinya lagi kesemaran ya ingin union ingin fisik ingin bahagia kita lihat situasinya situasinya maskulin the star in the reverse in the reverse oke two of pentacles and four of wands oke energinya maskulin ini kangen rindu terus ya dia kangen banget sama kamu aku lihat dia ingin banget union ingin ada fisik ke kamu dan dia lagi menginginkan yang namanya romantis ya aku lihat memang ada sexual connection juga ya disini aku lihat jadi dia sedang menghayal tentang kamu sih kalau aku lihat terutama dalam sentuhan ya fisik first word lelah tapi merindukan kamu capek takut tapi mengingat kenangan indah bersama kamu kenangan manis ketulusan cinta diantara twin flames yang membuat dia terkadang takut tapi teringat terus merindukan dan aku lihat the star nya in the reverse ini orang kan lagi kepengen seksual ya si maskulin ini jadi the star in the reverse ini seseorang yang sudah putus harapan dan dia fokus tentang hal negatif jadi dia banyak rasa ketakutan dalam proses koneksi twin flames ke hal yang lebih negatif dibandingkan yang positif dibandingkan yang ini ya inspirasi buat dia dibandingkan sesuatu yang membuat dia damai jadi dia ini kadang merindukan kedamaian kadang merindukan kemesraan dengan kalian terutama tentang fisik tapi disini dia selalu fokusnya kepada hal-hal yang negatif sehingga dia banyak ketidakberuntungan dan aku lihat memang dia takut dengan koneksi twin flames itu akan selalu monoton ya jadi itu-itu aja itu pikirannya sih maskulin tapi dia ada keraguan ya disini banyak hal kegagalan dalam kesuksesannya dia terutama tentang healing dan spiritual dan dia bimbang ini untuk kembali sama kamu atau tidak coba untuk mengukir kembali mengimbangi coba untuk berpikir kembali ya untuk bisa kembali sama kamu tapi disini banyak keraguan karena dia ada orang lain dan dia juga banyak kegagalan terus ya si maskulin terutama tentang keuangan bermasalah dan dia banyak ketidakberuntungan dalam kesuksesannya dia terutama percintaan juga sama dia selalu mencari fisik kalau aku lihat disini tapi kalau dia untuk melakukan fisik dengan orang lain yang dibayangkan adalah kamu ya tapi disini banyak hal negatif yang membayangi dia karena dia gagal tentang spiritual sehingga kehidupannya yang untuk bisa bahagia itu tidak seimbang ini kita lihat mencari terakhir di kejahiran di kejahiran kejahiran di kejahiran di kejahiran aku lihat disini dia orangnya ingin memperbaiki lagi hubungan ini sebenarnya tapi memang energinya lambat banget untuk bisa healing tentang koneksi soulmate ataupun twin flames untuk union sama kamu dan memberikan proposal tapi dia orangnya selalu ingin kebebasan ketika kembali dengan kamu penuh dengan kebahagiaan penuh dengan kesejahteraan kestabilan keuangan dan cinta dia selalu mencari petualangan selalu ingin hal-hal yang baru terutama bebas dari yang katanya spiritual tapi disini membuat dia banyak kegalauan sendiri dari kebebasan dia kenapa? karena ya tanpa spiritual kehidupannya tidak akan seimbang akan selalu banyak keraguan akan banyak pertimbangan disini kalaupun kalaupun dia kembali sama kamu dia ingin banget union memperbaiki kembali hubungan ini penuh dengan kerja keras kebersamaan kebahagiaan tapi disini selalu hadirkan orang ketiga dan kalian lihat disini ya ada binatangnya ya disini ya jadi kebahagiaan kalian ini ada seseorang yang menggerogoti dan kalau aku lihat simbol ular ini kan tidak baik ya dan ada orang yang memanfaatkan kesuksesan kalian so maskulin disini memang coba untuk merenungi belajar sabar dalam healingnya membangun kembali tentang hasil yang dia kerjakan jadi dia mengukir menggekir tapi tidak ada hasil sehingga dia kalau aku lihat dia istirahat ya entah dari pekerjaan karirnya juga disini dan dia ingin sembuh tapi memang harus belajar sabar belajar tekun ya dalam memperbaiki dirinya untuk meraih kesuksesan yang lebih baik karena dia merindukan banget ya tentang memori dengan kamu dengan feminin yang penuh dengan kebahagiaan penuh dengan kemesraan keceriaan saling menyayangi tapi disini dia selalu mencari kepuasan diri sehingga kegagalan selalu dia raih karena dia selalu memberikan perasaannya dengan orang lain ketika sudah bahagia dengan kamu dia suka dengan yang namanya tantangan petualangan makanya disini dia mengalami kegagalan ya tentang percintaan dan juga tentang komitmen dan ini membuat dia selalu terulang terus ya tentang kebebasan dan juga tentang kesuksesannya dia ini menjadi tidak seimbang karena ya dia tidak ada komitmen dalam suatu kehidupannya dia mau seperti apa dan dengan apa dan dengan siapa ya karena dia lakukan selalu spontan itu selalu terulang dengan dia dengan alasan ya ini kehidupan gue gitu ya jadi dia tidak memikirkan tentang perasaan orang lain ingin kembali union situasinya dia sedang memperbaiki kebahagiaannya dia ya bisa dengan orang ketiganya ini tapi selalu diutamakan tentang keuangan ya tentang kebebasan disini maskulin merindukan memimpikan untuk kembali sama kamu tapi memang dia harus sembuhkan diri ya karena spiritualnya ini sudah tidak terarah sehingga ya dia harus nekat keluar dari hal-hal yang negatif dalam kehidupannya dia mengambil resiko untuk kembali ke kamu untuk union ke kamu dan aku lihat disini memang dia sedang ingin healing dulu ya tentang perjalanan twin flames dia ingin memperbaiki dan kembali dengan kamu mengukir kembali memori terutama tentang spiritual kebersamaannya kalian dia ingin adanya keseriusan tapi ini banyak keraguan ya kenapa ya karena dia selalu dihadapi dengan kebebasan tentang sexuality sehingga ketika dia sukses dengan kamu dia selalu mencari kepuasan dengan orang lain lagi dan kembali lagi dengan kamu seperti itu the sun three of swords the sun and the page of pentacles dia terluka ya dengan orang baru walaupun bahagia dengan orang baru karena dimulai dengan sexuality ya tentang fisik dan juga tentang spiritual disini ada yang memakai spiritual ya kita lihat tentang the lovers ya nine of pentacles ya dia hanya ingin kepuasan diri sendiri ya karena aku lihat nine of pentacles ini seseorang yang energinya itu tentang kemandirian dirinya dia jadi dia coba untuk union dirinya dia sendiri sekarang si maskulin dan aku lihat memang dia sangat menggebu-gebu tentang hasrat ya kalau aku lihat eight of wands eight of pentacles and the four of sword so maskulin disini memang berpikir gimana caranya memperbaiki komunikasi dengan kamu situasinya dan dia juga coba untuk berpikir kembali coba untuk istirahatkan ya tentang apa namanya ketakutannya ketakutannya dia harus bisa evaluasi dirinya dia lagi ya karena false word ini seseorang yang banyak ketakutan ya dari perjalanan healing perbaikan diri dan aku lihat memang ini lagi progress ya tentang healingnya dia sehingga ya dia menjadilah menjadi takut dan dia coba untuk istirahatkan ya tentang komitmen makanya dia coba untuk unionkan dirinya dia sendiri dia sedang berpikir gimana caranya memperbaiki kesuksesan dia lagi dan komunikasi dengan kamu basis word ya dia memantau kamu dia stalking kamu banget ya dan dia coba untuk mempelajari kosa katanya ataupun ucapan yang harus dia berikan ke kamu ya karena dia gak mau nanti ada kesalahan lagi ya aku lihat disini sehingga dia memantau kamu ya sebelum kembali sama kamu queen of wands karena dia melihat kamu sudah sangat kuat tegar optimis pada hidupmu dan tentang masa depanmu terutama spiritual kenapa? karena dia kegagalan spiritual ya disini sehingga apapun yang dia kerjakan sekarang selama tidak bersama kamu terutama tentang percintaan dan juga seksual dengan siapapun dia bersama selain dirimu setelah putus dari kamu setelah jauh dari kamu banyak kegagalan banyak hal negatif hadir dalam hidup dia dan dia monoton dan dia menjadi bosan ya disini makanya dia memantau kamu ingin kembali komunikasikan lagi tapi dengan ucapan yang baik dia lagi berpikir apa yang harus dikatakan ke kamu dia tahu kamu orang terima kasih tahu 7 of wands 2 of pentacles dan the fool dia banyak raguannya untuk mengelangkahkan kakinya ke kamu kenapa karena dia melihat kamu juga sudah menjaga jarak dengan dia defensif dan kamu coba untuk kuatkan diri untuk mempertahankan tentang kehidupan kamu sekarang 7 of sword karena dia melihat kamu sudah banyak kesuksesan sudah banyak kemajuan terutama move on dia mantau kamu dan dia tahu kamu coba untuk tegar menahan diri kamu untuk tidak komunikasi sama dia karena kamu coba untuk menghindari yang namanya kepalsuan yang namanya kebokongan yang namanya pemanfaatan yang namanya musuh kamu coba menghindari menjaga jarak atau membentengi diri kamu disini ada is of pentacles two sword and seven of cups five of sword to death kehidupan dia dengan orang ketiganya ini ya tadinya dia bahagia dengan orang ketiganya dengan mistress karena dia coba untuk meninggalkan kamu terutama yang long distance karena ada three of ones untuk kebahagiaannya dia dengan orang ketiganya terutama ini pengaruh dari gaib juga tapi ternyata ending hubungan mereka hampa walaupun mereka tidak berpisah tapi hubungan ini hampa ya karena sebagian dari orang ketiganya ini ilmu sihirnya sudah habis ya di bandanya si maskulin sehingga dia merasa sia-sia apa yang sudah dia perjuangkan untuk mendapatkan orang ketiga tidak dihargai oleh orang ketiganya dan dia merasa sia-sia ya dan dia sadari itu adalah egonya dia pada pada akhirnya dia meninggalkan orang ketiga nantinya ya ataupun bersama tapi pikiran dan hayalannya dia ini ke kamu ya dan ini membuat dia harus menghadapi ketakutan dirinya tentang kebingungan dalam hubungan koneksi kamu dengan dia ya ace of pentacles karena dia harus hadapi kenyataan kalau dia mau sukses kembali memulai hidup dengan kamu dia harus block kehidupan hayalannya dengan orang ketiga ya so aku harap ini bisa resianya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like and comment and share channel aku laki teratam and take care of you guys